Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Kita kembali lagi ke kejuaraan nasional Amerika Serikat Atau US Championship 2023 Khususnya kita mensoroti untuk kategori opennya saja kawan Untuk kategori wanitanya mungkin kalian tidak tertarik Untuk melihat pecatur-pecatur wanita Amerika Serikat Dan kejuaraan ini sudah memainkan babak kedelapannya Sementara Fabiano Caruana memimpin kejuaraan ini sendirian kawan Dengan 5,5 poin Selisih 1 poin atas pesaing-pesaing terdekatnya Seperti Lennier Dominguez, Wes Leso Ataupun juga Hans Niemann ini kawan Kemarin sempat menempel ketat Fabiano Caruana kawan Hans Niemann Tapi sayangnya di babak kedelapan dia terpleset oleh Roy Robson kawan Dan game antara Roy Robson ini versus Hans Niemann Kita ulas sekarang Langsung kita ke papan analisis Sebetulnya game ini cukup membosankan kawan Karena permainan mereka hanya fokus di satu sisi Sisi menteri saja Itulah bocorannya Tapi ada yang menarik disini kawan Dimana seorang Grandmaster membuat langkah yang Ya terbilang horror Konyol Blunter menteri kawan Siapa yang blunter menteri? Tentu adalah Hans Niemann Seperti apa blunternya kawan? Langsung ke permainannya Mereka bermain dengan pembukaan Rui Lopez Gajah B5 Morphy Defense Pion A6 Seperti biasa Gajah mundur ke A4 Kuda F6 Rokade pendek Gajah E7 Selepas benteng E1 Pion B5 Gajah mundur ke B3 Seperti biasa Cukup standar Rokade Dan disini Rai Robson Memainkan pion A4 Anti Marshall Kalau kalian ingin menantang permainan Marshall Counter Attack Atau Marshall Gambit Tentu dengan pion J3 Dan hitam langsung dobra petak pusat Dengan pengorbanan pion E5 Setelah pion E pukul Pion D5 Kuda ambil balik pion D5 Nah kuda disini ambil pion E5 Kuda ambil balik Kuda E5 Ambil balik oleh benteng Di versi A aslinya Kuda kembali ke petak F6 Yang dimainkan Jose Raul Capablanca Pada tahun 1928 Kalau tidak salah Melawan Frank Marshall Dimana Frank Marshall saat itu Kawan sudah mempersiapkan Variasi ini Untuk menghadapi Rui Lopez nya Jose Capablanca Tapi sayangnya Counter Attack ini gagal kawan Mampu diredam oleh Jose Raul Capablanca Tapi di era modern saat ini Kawan pion C6 Paling banyak dimainkan oleh hitam Kembali lagi Ke permainan anti-marshal Dengan pion A4 Dan disini kawan Beberapa pilihan Yang paling banyak Diambil oleh hitam Dua opsi saja Saya tunjukkan Gajah B7 Atau pion B4 Kalau dengan pion B4 Disini kawan Kebanyakan dibalas Dengan langkah Pion D3 Seperti biasa Untuk perkuat posisi Pion pusat Atau langsung dobra Ke petak D4 Kawan Atau langsung dorong lagi Pion ke A5 Agar pion ini Tidak terkoneksi Dengan pion B Disini Gajah B7 Pilihan oleh Hans Niemann Kemudian pion D3 Pion D6 Untuk perkuat posisi Pion pusatnya Gajah D2 Kebanyakan Memilih pengembangan kuda Terlebih dahulu Sebelum gajah kawan Ke petak C3 Ataupun ke petak D2 Manuver ke F1 Kemudian mencapai petak G3 Seperti biasa Tapi menempatkan gajah Di petak D2 Oleh Ray Robson Tapi masih ada Game-game yang memainkan Langkah gajah D2 ini Kemudian Menteri naik ke D7 Koneksikan dua benteng Dan disini terlihat Hitam atau Hans Niemann Sudah menyelesaikan Tahap pembukanya Di langkah ke 10 Pion H3 Kontrol petak G4 Terlebih dahulu kan Sebelum mengembangkan kuda Mungkin ke petak C3 Dan kuda mundur Ke petak D8 Ide nya Mungkin persiapan Bermain dengan pion C Ataupun juga Manuver-manuver Kawan kudanya nanti Untuk mendapatkan Outpost disini Disini Pion A pukul Pion B5 Bakuhantem Ambil balik Kemudian putih Meluncurkan benteng Pukul benteng A8 Ambil balik oleh gajah Kemudian ada Pion C4 Masih kuda C3 Merupakan pilihan utama Di posisi ini Yang paling banyak Ada 5 game terdahulu Sudah memainkan Pion C3 ini kawan Tapi memulis dengan Pion C4 Dan ini merupakan Ide baru Yang belum pernah terjadi Sebelumnya Di langkah ke 14 Dengan urut-urutan Seperti itu tadi Kuda E6 Lanjut Hans Niemann Ingin mencapai Peta D4 Untuk mencari Outpost yang bagus Tapi masih cukup kuat Dengan keberadaan Kuda disini Yang bisa mengimbangi Kuda A3 Lanjut oleh Robson Dan pion B Pukul pion C4 Gajah ambil balik Pion C4 Gajah B7 Kawan mungkin Persiapan keluarkan Benteng di lajur A Disini kuda Manuver ke C2 Benteng A8 Sampai langkah ke 17 Kita lihat kawan Bahwa pergerakan Permainan kedua Pemain ini Sepertinya akan fokus Di sisi kiri Sisi menteri Jadi tak ada Langkah gebrakan Di sisi kanan Apakah reposisi Para perwira Atau pion-pion Didorong kawan Pion B4 Lanjut Menteri A4 Menteri A4 Coba lihat Pergerakan kedua Pemain hanya Memainkan buah-buah Sisi menteri saja Dan disini Menteri bergeser Ke B1 Untuk dukungan Bagi pionnya Maksud saya Dilajur B ini kawan Untuk didorong Terus maju Untuk menghindari Pin juga disini Kemudian ada Kuda manuver Ke D7 Gajah B3 Serang menteri Menteri B5 Gajah serang menteri Lagi Menteri mundur ke A4 Serang lagi Ke B5 lagi kawan Dan kuda ke E3 Agar tidak terjadi Pengulangan langkah Mungkin sepertinya Target dari Hans Neiman ini Remis sudah cukup Untuk menghadapi Roy Robson Yang pegang putih kawan Tapi Roy Robson Sepertinya ingin menang Reposisi kudanya Ke peta E3 Terlebih dahulu Gajah F8 Lanjut Hans Neiman Benteng C1 Untuk menekan pion yang disini Pion didorong kawan Kemudian ada Gajah C4 Serang menteri lagi Menteri ke A4 Gajah B3 Ke B5 lagi Ke C4 Ke C4 Dan akhirnya Dorong pion lagi kawan Dablek menterinya Hans Neiman ini Maunya ingin remis Disini Kuda D ke C5 Dan pion pukul pion C6 Gajah ambil balik pion C6 Kuda D5 disini kawan Mencari outpost yang bagus Menantang pertukaran Dengan gajah terang hitam Ditolak Menteri bergerak Mundur ke A7 Lanjut Hans Neiman Kemudian disini Gajah E3 Pin kuda Tidak macam-macam Benteng B8 Ancam menteri Menteri bergerak ke C2 Menteri ke A3 Menusuk lagi Di baris ketiga putih kawan Dan menteri ke D1 Persiapan mungkin Keluar kawan Ke sisi menteri nanti Kelajur G Kelajur H Dengan membuka kuda ini Nanti mencoba manuver kemana Ada menteri bergerak ke B2 Menterinya Hans Neiman ini Nakal Sepertinya kawan Diserang dengan benteng C2 Nah disini kita Sudah masuk Di posisi yang kritis kawan Dimana Cluenya sudah saya sebutkan tadi Bahwa Hans Neiman Blunder Menteri Kira-kira Menteri ini Seharusnya pergi kemana kawan Apakah kesini menantang pertukaran Atau mundur Atau kemana Karena ruang-ruang ini Juga tidak bisa kawan Disini Hans Neiman Berfikir Hanya menggunakan Incrementnya saja Coba lihat Dari 48 menit 59 detik Berubah menjadi 48 menit 54 detik Artinya Jika di total Hanya sekitar Ya 27 detik saja Dia berfikir kawan Menteri A3 Blunder kawan Blunder Menteri Yang terkuat Langsung mundur Ke petak B7 Tapi Menteri A3 Gimana kawan Kodek-kodek Kalian Terus Langkah apa yang bisa Memanfaatkan Blunder menteri ini kawan Ray Robson Dengan cepat juga Respon dengan Benteng A2 Menteri terjebak Dan Hans Neiman Masih belum mau menyerah kawan Coba lihat posisi menteri ini Sudah tidak bisa lagi Kesini Kesini ada kuda juga Kesini ada gajah Ada menteri kawan Kesini apalagi Langsung disikat Kesini ya Berikan cuma-cuma Sikat Ambil balik oleh gajah Tapi Hans Neiman Belum mau menyerah Dia coba Serang menteri putih juga Dengan gajah A4 Selepas menteri A1 Jawaban dari Ray Robson Hans Neiman Menyerah Dan lihat Kontrol waktu Dari Hans Neiman Kawan Masih sangat banyak Masih mempunyai 48 menit Hampir separoh Waktu tersisa Dari Hans Neiman Tapi sayangnya Memang tipikal Hans Neiman dalam permainan Klasik Seringkali kita dapati Dia bermain cepat Seperti hanya Dia bermain dengan Rapid Apalagi bermain di Pembukaan yang umum Dengan jalur-jalur utama Biasanya Hans Neiman ini cepat Kawan melakukan pergerakan Pergerakan buahnya Tanpa berpikir lama Di jalur-jalur utama Biasanya Apalagi persiapan Pembukaannya matang Hans Neiman ini Termasuk tipikal Permain cepat Tapi sayangnya Blunder kawan tadi Tidak lama berpikir Hanya memanfaatkan Inkrimennya saja Saat benteng serang menteri Harusnya mundur saja Ke peta A3 Benteng keluar Mencoba melakukan Counter attack Tapi sayangnya Menteri masih bisa menghindar Mempunyai banyak peta ruang Dan Menteri terjebak Hans Neiman menyerah Di langkah ke 36 Sebetulnya game ini Cukup membosankan Seperti yang kita lihat tadi Karena permainan ini Hanya fokus Di satu sisi saja Sedangkan Di area sisi Lajur E Ke kanan ini Kawan Di sisi raja ini Adem-adem Bae saja Kawan Tanpa pergerakan Yang berarti Buah-buah Di sisi kanan ini Oke itulah kawan Permainan Hans Neiman Yang blunder menteri Di langkah ke 34 Seperti kalian Waktu bermain Di post ronda Itulah Seringkali Kekonyolan yang dibuat Oleh Hans Neiman Kawan Padahal di game-game sebelumnya Hans Neimannya cukup bagus Mampu mengalahkan Lebon Aronian Tapi di game ke-8 Malah blunder menteri Dengan kontrol waktu Yang sangat banyak Tersisa Oke semoga Bisa jadi pelajaran kalian Jadi manfaatkan Waktu kalian Untuk berpikir Mengkalkulasi lebih dalam Apalagi kontrol waktunya Sangat banyak kawan Oke kita akan bertemu Di video-video berikutnya kawan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh